Lomba semacam ini tingkat kabupaten, jadi 10 kabupaten kota yang waktu itu bertajuk Good Governance Award. Jadi intinya mirip-mirip program inovasi apa di kabupaten, di masing-masing kabupaten yang berkorelasi dengan atau yang berhubungan dengan implementasi Good Governance. Dalam hal ini ada 10 indikator Good Governance yang menjadi branding-nya GTZ waktu itu. Nah yang menarik dan perlu saya sampaikan adalah hadiahnya. Ini saya tidak tahu Pak Anja hadiahnya apa nih kalau yang Lomba Inovasi Kitahmatan ini. hadiahnya mengikuti kegiatan Good Governance apakah seminar apakah workshop di Jerman. Jadi rekan-rekan Kepala Bepeda Kabupaten Kota, asisten kedua dan terkait itu di Kabupaten semangat betul. Untuk berinovasi, untuk merumuskan apa yang hendak dilaksanakan dalam rangka pencapaian berbagai indikator, 10 indikator Good Governance itu. Mulai dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan seterusnya. Nah ini yang saya ingat dan saya berharap ini bisa juga ditiru oleh teman-teman kompak. Sehingga bapak-bapak camat kita yang ikut ini punya semangat tinggi untuk berkreasi. Karena ada harapannya misalnya jalan-jalan ke Australia gitu kan. Karena ini sponsornya dari Australia ya ada workshop atau seminar di Australia misalnya kan. Atau apa begitu yang menarik. Kalau kami dari pemerintah provinsi insya Allah menyiapkan juga hadiah bagi mereka yang juara itu nanti berupa dana program. Yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan daerah. Nanti Ibu Rika yang hitung-hitung ya kira-kira ini kan urusan beliau soalnya untuk alokasi anggaran. Yang bisa kita transfer ke Kabupaten Kota khusus dengan tujuan khusus yaitu kepada mereka pada kecamatan yang memenangkan lomba ini. Untuk Tuan Anggaran 2018. Sebagaimana halnya, waktu kami meluncing program Basno waktu itu, Basno itu buang air sembarangan nol. Kabupaten yang memenangkan atau yang dapat meraih Basno, maka pada tahun berikutnya dia dapat anggaran 1 miliar. Saya kira ini yang menjadi, mohon diperhatikan, karena bagaimanapun tentu ikhtiar kita bersama, perjuangan kawan-kawan di kecamatan ini sangat menentukan menurut saya keberhasilan dari program-program kita di tingkat provinsi ini. Kalau kawan-kawan di kecamatan aktif, pasti kawan-kawan atau bapak-bapak kepala desa akan menjadi aktif. Karena untuk rentang kendari kecamatan ini kan rentangkan menurut saya yang sangat manageable untuk, sangat manageable untuk kita menggerakkan sebuah program. Ada delapan indikator yang tentu kawan-kawan kompak dengan tim ekspertnya sudah berhitungkan, diskuskan dengan baik, yang diharapkan dapat dilaksanakan di kecamatan. Apakah seperti penanganan penyelesaian aduan pelayanan publik? Apakah di kecamatan ada dibentuk semacam lembaga pengaduan masyarakat? Atau mungkin kotak aduan, atau mungkin yang pernah, yang sudah terjadi di aplikasi oleh kawan-kawan di KIP, SMS center, SMS gateway, sehingga setiap orang bisa mengirim SMS ketika ada masalah yang dia hadapi, gitu. Atau sistem keamanan berbasis SMS. Jadi kalau ada orang-orang, misalnya ada pencuri yang masuk rumah, tinggal SMS saja, langsung dalam waktu lima menit, polisi datang misalnya kan. Asal jangan ada SMS-nya dibalas lagi, Pak, saya masih tidur, kata polisinya. Saya ingat, lagi-lagi nih, Pak, cerita pengalaman sih di Amerika, waktu itu salah penjet, telpon, dalam waktu kurang lima menit, datang tidak hanya polisi, tapi juga pemerintah pembakaran. Jadi ada tiga, dan ambulans. Jadi kalau kita salah penjet, disana satu 911 911, pernah ada kawan-kawan juga berpengalaman yang sama, tengah malam, dia sakit luar biasa, maunya menelpon ke IGD, unit gawat darurat di rumah sakit. Tapi kita lupa nomornya, yang dipenjet adalah 911. Nah, kalau 911 yang dipenjet, sebelum kita ngomong, tiga unit itu sudah datang bersama, di polisi, kemudian pembakaran, dan ambulans. Itu sudah otomatis. Nah, ini yang mungkin saja dalam plan publik, tidak ada desa, ada ketamatan yang berinisiatif. Sehingga tidak ada ruang bagi para pelaku kriminal untuk bergerak. Karena begitu cepat respon, reaksi dari aparat keamanan, atau reaksi dari masyarakat. Dengan si skamblingnya, jadi si skambling tidak hanya ngumpul, ronda, dan sebagainya, tapi ada teknologi yang diharapkan di situ. Kemudian berikutnya adalah layanan dokumen catatan CBN, ini kan KTP, Aktenika, gitu-gitu ya. Ini, saya kira ini benar juga. Dan sudah banyak daerah yang berinisiatif menggratiskan perbuatan dokumen tersebut, artinya dianggarkan di APB. layanan pakten yang secara, kebetulan saya juga pernah bergundung ke Jawa Barat ya, dengan tonton biur pemerintahan luar waktu itu, bagaimana sistem, dari sisi fisik saja itu sudah luar biasa, sudah sama tingkatannya dengan kalau kita di provinsi mungkin. Kami ke kecamatan, jadi orang, apa itu? Ya, di Jawa Barat ya. karena salah nama kecamatannya Pemempek, gitu. Ya, 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 jadi kemudian saya, ini jangan-jangan saudara kembar dari Pemempek, di Ombak Tengah, gitu. Ya, itu nama kecamatannya Pemempek, gitu. Itu diperlihatkan, itu, jadi orang mengurus izin UKM itu di situ aja, sehari selesai. Jadi kalau saya menjualan, membuka toko, membuka keos, membuka apa, di situ aja. Tidak perlu jauh-jauh ke ibu kota keupatan. Dan beberapa urusan izin yang lain sudah masuk di situ. Yang diserahkan, yang telinya di keupatan menjadi urusan tinggi. Nah, ini menarik, ini untuk, saya belum pernah berkunjung, apakah kecamatan kita sudah ada yang punya RTSP seperti itu, luar biasa, apa namanya, perizinan terpadu yang tidak hanya infrastrukturnya bagus, yang melayani juga ya, cantik-cantik, gitu. Ini agak hebat, gitu. Tapi memang jawabara titik kan terkenal, gitu. Menurut dokter sekuliah, kawan-kawan saya bilang, kalau kita ke Bandung, 10 cewek liwat, 11 yang cantik. Yaitu penurunan angka pernikahan dini. Apa kiat pak camat itu? Apa kiat di kecamatan? Bagaimana pelibatan majelis adat, kerama adat di desa masing-masing, di kecamatan masing-masing? Bagaimana melibatkan tokoh-tokoh masyarakat? Karena harus kita apulihkan di beberapa kasus yang saya dengar, susah mencegah pernikahan ini karena terkenal adat. Jadi salah satu contoh, kalau adatnya di lompok ini, kalau anak perempuan itu sudah dibawa lari bermalam, ya kan? Yaitu mau tidak mau sudah dikawin, sanggit. Dini katakan. padahal usia yang bersebut mungkin baru 16 tahun. Bahkan ada yang 15 tahun. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, sehingga mereka sadar bahwa tidak menjadi adat seperti itu mungkin bisa direvisi. Bukan harus dinikahkan, tapi mungkin harus dimasukkan di majelis adat untuk disidangkan, bahwa ini tidak benar. Yang ujungnya kemudian dia dikembalikan ke orang tuanya. Bukan kemudian ujungnya dimitahkan.